Anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang meninggal akibat kelelahan usai pelaksanaan pemilu terus bertambah di berbagai daerah. Ya, menurut Komisi Pemilihan Umum atau KPU hingga Rabu Malam, jumlah korban meninggal telah mencapai 380 orang dan lebih dari 2.000 orang menderita sakit. Sejumlah warga di Kelurahan Baru, Kota Pematang, Siantar, Sumatera Utara, kerabat dan keluarga korban memakamkan Ismail Sembiring, anggota KPPS yang meninggal dunia usai pelaksanaan pemilu lalu. Pria berusia 70 tahun yang bertugas sebagai linmas di TPS III Kelurahan Baru, Pematang, Siantar, sempat dirawat rumah sakit selama 3 hari. Namun nyawa Ismail yang juga Ketua RT setempat tak tertolong. Sementara di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, warga Dusun Empagaye, Kecamatan Nuwatang, Siden Reng, mengiringi pemakaman Muhammad Rashidin, Ketua KPPS yang meninggal. Rashidin yang pekerjaan sehariannya adalah petani, meninggal akibat kelelahan setelah berlangsungnya pemilu serentak. Ia sempat sakit dan dilarikan ke puskesmas. Dia sempat memberhentikan dulu sejenak, karena dia bilang, saya ini artinya ada perasaan yang tidak enak, jadi dia berhentikan sejenak, baru dia lanjutkan begitu, karena dia mempunyai tanggung jawab penupa. Ishak Tangis juga mewarnai pemakaman Agus Sutisna, 49 tahun, anggota KPPS di desa Ciampel, pada larang Kabupaten Bandung Barat. Ia meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit Cibabat selama 4 hari, akibat kelelahan menjadi panitia pemilu serentak lalu. Agus yang telah dua kali menjadi anggota KPPS, meninggalkan seorang istri dan tiga anaknya yang masih kecil. Kami akan upayakan bahwa memang sudah ada kebijakan dari pemerintah akan menanggung, kalau ada uang santunan akan kami upayakan. Yang kedua adalah tentukan kami untuk coba diperhatikan keluarga al-mahrum yang ditinggalkan untuk istri dan anaknya. Di wilayah Kabupaten Bandung Barat, terjatat sudah 4 anggota KPPS yang meninggal dunia, usai pemilu serentak 17 April lalu. Sedangkan jumlah total korban anggota KPPS yang meninggal secara nasional dalam pemilu serentak telah mencapai 380 orang. Tim Liputan Kontributor melaporkan.